Ikut upacara, selamat, selamat, selamat. Wah, ini, talen ini, wah aduh. Ikatkan di kepala ya. Saya Titeb, terus sebarkan di masyarakat, di dunia pendidikan, ya. Di rumah ibadah, bagaimana berindonesia, bagaimana paling menghargai dan menghormati, ya. Ceritakan pengalaman panjenengan, biar kemudian anak-anak kita nanti tidak mengulang, ya. Wah, ya, selamat, selamat, ya. Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah, selaku Inspektur Upacara, memasuki lapangan upacara. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Um swastiastu, namu mudaya, rahayu. Jajaran Negeri Selatih, Eksekutif, Yudikatif, DNI Polri, para sesepuh Jawa Tengah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha, perguruan tinggi, dan semua peserta upacara serta masyarakat Jawa Tengah yang sangat saya hormati, yang sangat saya banggakan. Bapak-Ibu, sudah saya ragu, akhir-akhir ini, rame sekali seramah seseorang yang melarang kita untuk berteman dengan orang dari agama lain. Bapak-Ibu, dari seramah itu kita jadi tahu. Ternyata kita belum selesai dengan urusan dapur sendiri. Dan itulah PR terbesar yang mesti segera kita selesaikan. Sudah 77 tahun negara Satuan Republik Indonesia memerdekat. Bisa-bisa, masih ada ungkapan yang keluar seperti itu. 77 tahun kita diajari bahwa negara memberi kebebasan kepada kita semua untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut kepercayaannya tersebut. Ketika negara sudah memberi jaminan besar seperti itu, kenapa justru ada orang yang mempersempit dengan memasang kawak berguri dalam kebineka tunggal ikatan kita. Lagi-lagi, kata kuncinya adalah JASMIR, jangan sekali kami merupakan sejarah. Sejarah adalah telah dan lengkap kocok penggolo yang besar bagi kita untuk merumuskan dan menentukan sikap hari ini sekaligus menata cipta untuk masa depan. Negara ini didirikan bukan untuk satu suku, bukan untuk satu ras, bukan untuk satu agama maupun golongan. NKRI ini berdiri di atas semua kaki. Bukan hanya ketika kemerdekaan diproklamasikan, sejak negara ini dirancang sudah melimpatkan banyak pokok dari berbagai suku, berbagai ras, bermacam agama, serta golongan. Sekiranya tokoh-tokoh besar dan masih banyak pokok lainnya yang tidak memadang apa suku, apa rasu, apa agama dan golongan. Apakah mereka semua sepaham? Tentu tidak. Semua punya pemikiran dan pandangannya masing-masing. Tapi demi untuk berdirinya negara ini yang bernama Indonesia, semua akhirnya melebur, menyatu, menawa, dan menyatukan dia. Tidak ada lagi yang namanya perwakilan Islam Kristen, Hindu, Buddha, Kombuju, Jawa, Sunda, Maluku, Minang, Kalimantan atau Madura, dan suku lainnya. yang ada cuma satu, Indonesia. Sungguh tidak terbayangkan apa jadinya kita saat ini jika pendahulu kekeh, motok dengan ego golongannya. Apakah kaya yajah aku salim kurang saleh sehingga mau berteman dengan Jeflas yang membahangnya adalah seorang non-muslim sekalipun seorang sosialis asal Belanda. Keimanan kaya yajah aku salim tak kurang secuil pun dengan keagraban itu. Bahkan karena kebersahajaan beliau, karena keluasan dan kedalaman ilmu beliau, Jeflas menerima pemahaman Islam secara kafat, secara lengkap. Kurang alim alba juga dia jadi wakil asin. Meski begitu, beliau mengutamakan persatuan antara muslim dan non-muslim demi kegaknya NKRI. Dan masih banyak sekali peladan yang disajikan dalam sejarah tentang kiprah inklusif para fondue fathers. Dalam pergaulan mereka sehari-hari. Dan kita anak cucunya mesti mengikuti dan mewarisi nilai itu. Termasuk Yajah Ahmad Dallan yang banyak melakukan pembaharan Islam yang ada di tanah air. Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, memang menyakitkan jika saat ini kita masih melihat polarisasi dalam kehidupan kebiasaan kita. Ibarat punya lagang dengan tanduran yang iku, ruyu, ruyu. Kita pasti tidak rela jika beberapa pohon diserang hama. Pasti kita tidak rela. Kita pasti tidak bisa dia membiarkan hama itu semakin menguas. Menyerang semua tanduran sehingga kita gagal panen. Pasti tidak. Rugi. Bahkan akan memutuskan harapan kita sebagai seorang petani. Maka putuk harus kita tebar. Obat pembahas mihama harus kita semprotkan demi kemakmuran dan hasil panen yang lain. Kita memang tidak puasa menghindari masalah, Bapak Ibu. Tapi kita punya sejuta daya untuk menghadapi dan mengatasi. Dalam skala makro, Presiden Jokowi Toto telah memberi contoh bagaimana negara kita mampu menghadapi sekaligus mengatasi multi-krisis, multi-dimensi dari berbagai krisis yang hari ini menerpa dunia. Mulai dari krisis kesehatan karena pandemi, maupun krisis pangan, ada juga krisis energi, serta keuangan, yang melahirkan dampak keperangan dari Rusia dan Ukraina. Tapi hari kita masih pesan. Bagaimana lebih datuk ke negaraan kemarin di depan MPR, DPR, dan DPD, beliau menyampaikan, saat ini Indonesia berada pada puncak kepemimpinan dunia. Maka capaian tersebut harus kita imbangi dan kita percuat dari daerah. Dan syukur Alhamdulillah, jika inflasi nasional mampu dipertahankan di angka 4,9 persen, pada Jawa Tengah ikut memperkuat dengan kemampuan menekan inflasi angka hingga 4,28 persen. Jika pertumbuhan ekonomi secara nasional tumbuh sebesar 5,44 persen, lagi-lagi, kita perkuat juga pertumbuhan perikunan dari Jawa Tengah sebesar 5,66 persen. Cabehan itu juga kita imbangi dengan struktur perdagangan. Karena ekspor kita mencapai 1,1 miliar USD, sementara infor sebesar 1,09 miliar USD. Struktur sejap. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara-saudara sekalian, tidak pernah tercatat perselisihan itu akan membawa kemampuan. Tidak pernah. Zulia, Afganistan, Irah, Libya, hancur karena permusuhan antar warganya. Jika kita bisa berkawan, jika kita bisa berdame, kenapa kita mesti berselisih dan permusuhan? Saya salut dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh saudaraku yang ada di Jawa Tengah yang selamai tetap kuyuk, tetap rukun, saling ngacini, dan handar beni. Tanpa rasa handar beni dari pancadengan, mustahil, kita bisa senang dan hidup gayem seperti ini. Masa bangga juga saya aturkan kepada saudara-saudaraku, XNAPITER, yang hari ini secara khusus hadir mengikuti seluruh rangkaan upacara tutup kemerdekaan RI. Tolong angkat tangan dari peserta, XNAPITER, tutup di depan saya. Terima kasih. Saya sadar, panjenengan semua telah mengalami pergolakan hati, pergolakan pikiran yang luar biasa. Sampai akhirnya, ketik ini, bisa kembali ke pangkuan perkara kesatuan Republik Indonesia. Saya secara pribadi, dia akan menyebut Anda sebagai XNAPITER. Mohon maaf. Panjenengan mulai hari ini adalah saudara-saudara dalam iman, dalam kebangsaan, dan kemanusiaan. Sebagai saudara, sudah semestinya kita saling menjaga, khususnya menjaga, agar jangan ada lagi saudara kita yang mengadu nasib dengan cara mengancam keselamatan jawa manusia lain. Panjenengan adalah telah dan kumplit bagaimana sebuah rekonsiliasi. Rekonsiliasi. Sebuah penyakuan kembali yang mesti dilakukan. Maka, saya minta tolong, sebarlah rasa damai kemana saja. Ceritakan pengalaman yang tidak baik, sekaligus pengalaman baik yang Anda miliki. Ajarkan kepada keluarga kita, masing-masing tetangga Anda. Ajarkan juga kepada anak-anak sekolah, di mana Anda bisa menjaga sumber yang baik, untuk mencintai, dan mensyukuri anugerah hidup, di bumi NKRI ini. Agar kita, meraih kemerdekaan, yang secungguhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komandan upacara dapat mengistirahatkan pasukan. Terima kasih. Dan berkenan Bapak Gubernur Jawa Tengah untuk dapat menerima Bandara Merah Putih Serikat Burung Migran Indonesia. Wow, panjang. Besar nggak? Besar. Bagaimana kalau kita bentangkan ke kiri dan ke kanan? Sudah siap semua? Oke, ayo. Kita nanti ikut yang di tengah, yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Malah ujung bulu, yang atas, ya terus. Jangan jatuh, jangan jatuh. Oke, ya terus. Tari, ya terus. Kuruskan. Kuruskan. Atau kita geser ya. Keser ke sana. Ayuh, ayuh. Baik luan. Oke. Ini, kalau disuruhkan berapa meter ini? Ini sesuatu kehormatan bagi kami untuk ikut dalam acara ini. Karena dahulu kebodohan yang menyertai kami, terus akhirnya kami mengakui bahwa inilah hankari harus kita berjuangkan. Belajarlah ilmu, yang mana jangan satu guru saja, belajar harus banyak guru. Jadi kami teman-teman eks narapidana teroris yang sudah bebas dari lapas dan kemudian sudah berintegrasi dengan masyarakat dan hari ini bisa hadir di tengah-tengah simpang lima bersama segenap warga negara yang ada di sini memperingati hari HUD RI yang ke-77. Ini bentuk daripada penetapan ikrar kami bahwa kami akan membela NKRI dan kami ikuti upacara ini sepenuh hati dan kebetulan kami perwakilan, kurang lebih ada sekitar 22 orang. Dan ini menunjukkan istilahnya komitmen kami bahwa ketika dulu kita merasa atau melanggar atau melawan pemerintah, sekarang kita menunjukkan proaktif mendukung semua program yang dilakukan oleh pemerintah. Tentunya secara sederhana bahwa kita tinggal di Indonesia, keluarga kita, anak kita, ibu kita, semuanya menjalani pendidikan di Indonesia dan tentunya semua apa yang kita lakukan atau pendidikan di Indonesia adalah hal yang terbaik untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Dalam doktrin lama tentu kami selalu menutup diri eksklusif dan hari ini kami sudah mulai terbuka, open mind, dan kami menganggap bahwa masyarakat di sekitar adalah saudara kami yang sama-sama ingin merasakan kedamaian bersama. Kebetulan secara berangsur-angsur pula semua stigma yang diberikan masyarakat atau bahkan masyarakat terstigma oleh terorisme dan ekstremisme mulai berangsur dan kita bisa bersosialisasi dengan baik dengan masyarakat. Jadi bentuk menunjukkan ikut upacara ini adalah salah satu jalan bagaimana masyarakat bisa menerima kami dan kami bisa melebur dengan masyarakat. Tentunya hari ini kita akan merespon semua program-program pemerintah dibantu dari pihak kepolisian yang selalu memberikan arahan-arahan sehingga kita bisa terhindar dan tentu bisa memberikan kontra narasi kepada orang-orang dan teman-teman kita yang terpapar dan kita bisa memberikan imun atau cara berbagi testimoni bagaimana dampak daripada apa yang pernah kita lakukan. Pak Ganjar sendiri sangat hangat dan ramah dan memberikan banyak kesempatan kepada kita untuk selalu berusaha. Artinya reintegrasi ini didukung oleh semua dinas karena memang semua dinas di provinsi juga sudah berinteraksi dengan seluruh eksnapiter di berbagai daerah di Jawa Tengah. Ketika kita di sini, kita akan menunjukkan masyarakat Jawa Tengah ini toleransinya tinggi. Kita bisa diterima dari kalangan siapapun. Jadi saya apresiasi Pak Gubernur, Pak Ganjar memberi kesempatan untuk eksnapiter ini dalam pacaran.